Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam beramal baik. Diberikan keikhlasan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridaui dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memulaikan kita untuk bisa hadir di majlis mulia, majlis ilmu. Dan betapa mulianya orang-orang yang hadir di majlis ilmu mulai dari dia berniat saja dia sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita mau hitung-hitungan langkah kaki orang yang hadir di majlis ilmu itu ada pahalanya. Diberikan oleh Allah satu kebaikan setiap langkah kakinya dan satu ampunan dari Allah SWT dari kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Belum lagi ada taburan berkah dan rahmat yang Allah curahkan kepada orang yang hadir majlis ilmu. Maka sungguh besar pemulihan-kemulihan yang ada di majlis ilmu. Maka orang yang males majlis ilmu itu perlu dipertanyakan keimanannya. Orang berangan-angan ingin dekat dengan Allah namun enggak ada upaya untuk mendekati tempat-tempat yang mendekatkan dirinya pada Allah. Majlis ilmu adalah tempat yang menjadikan kita dekat dengan Allah SWT. Jangan sampai kita nanti diprotesi oleh malaikat. Jadi Allah itu mempunyai malaikat namanya malaikat sayyarah. Innalillahi malaikatan sayyaratan. Sayyarah itu kalau diterjemahkan artinya mobil. Mobil ya. Kenapa? Karena pekerjaan malaikat ini muter-muter. Ngapain? Cari majlis ilmu, cari majlis zikir. Alhamdulillah kita di sini digambungkan antara majlis ilmu dan majlis zikir. Kita mendapatkan dua kemuliaan sekaligus. Malaikat sayyarah. Jadi malaikat sayyarah itu mencari majlis ilmu. Mana majlis ilmu, mana majlis zikir. Ketika sudah menemukan majlis ilmu, majlis zikir, maka apa yang mereka lakukan? Mereka meminta ampun pada Allah. Agar Allah ampuni orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Dan akan Allah berikan rahmat sekaligus. Akan tetapi malaikat tidak mau mendoakan. Orang-orang yang niatnya itu tidak tulus. Jadi malaikat ini hanya melihat yang tulus hadir di majlis ilmu saja. Sehingga protes. Padahal Allah sudah mengatakan pada malaikat, kalau mereka meminta akan aku kabulkan. Kalau mereka meminta perlindungan akan aku beri perlindungan. Tapi malaikat protes. Ya Allah, diantara yang hadir itu, Abdun Khotoh, pendosa. Kemudian dia merroh lewat, lalu duduk karena melihat ada keramean. Apakah saya juga doakan untuk mereka? Malaikat. Ternyata apa? Allah menjawab. Seketika itu. Humul qawmula esqobihim jalih suhum. Mereka adalah suatu qawm, yang sebab orang-orang yang hadir di sini, mereka juga akan mendapatkan kemuliaannya. Maka orang tersebut juga akan mendapatkan ampunan Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru biasa. Maka ayo sebisa mungkin kita offline, jangan sampai kita dikritik malaikat yang online-online, yang bisa offline tapi online. Kita kadang ngobrol dengan bagian teman-teman kita, kok kenapa pasca covid semakin menurun ini jamaah. Karena setelah pasca covid itu betah dengan online-nya dengan syekh youtube. Maka kalau kita sebisa mungkin bisa offline-nya offline. Kalau ada udhur bolehlah online. Karena apa? Karena memang ada perbedaan, sangat besar perbedaannya yang hadir offline dan online. Mulai dari pahalanya, mulai dari kemuliaan-kemuliaannya. Di sini kita masya Allah bertemu dengan orang-orang soleh. Kita bisa melihat langsung guru mulia, buya, yahya. Ada asror, kita melihat ulama orang soleh itu. Asror yang kita tidak akan mendapatkan dengan ibadah-ibadah lain. Yang kita rasakan ketika kita melihat orang-orang soleh apa sih? Tambah rasa takut kita. Kita akan merasa diri kita ini kurang. Diri kita ini belum dekat seperti mereka-mereka yang dekat dengan Allah. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah, misalkan sholat, sedekah, Itu terkadang bisa membuat kita ujub. Saya sudah bisa sedekah, saya sudah bisa sholat ratusan rokaat, kan gitu. Makanya kata para ulama, asrornya ketika melihat orang-orang soleh, itu ternyata mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan kemuliaan itu dari ibadah-ibadah lain. Maka ayo, ayo kita berusaha agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang rindu dengan majlis. Dan kita harus menjadikan prinsip hidup kita agar dekat dengan majlis-majlis mulia. Jadikan suatu kewajiban. Masa satu pekan saja hadir majlis ilmu, offline tidak bisa. Maka ayo, kita berusaha agar semakin semangat untuk hadir majlis ilmu. Dan kita berusaha untuk menata hati kita agar Allah berikan hati kita hati yang ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena yang mengisi. Kalau yang mengisi fulan hadir, kalau yang enggak enggak hadir. Nah ini juga hati-hati, niat kita untuk hadir majlis ilmu itu untuk apa. Kalau kita niat mencari kemuliaan siapapun yang mengisi, maka akan hadir. Dan begitu banyak sekali yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir majlis ilmu. Sampai para ulama itu menghitung-hitungnya sampai belasan. Kita enggak menyebutkan nanti waktunya habis duluan. Yang jelas bahwa majlis mulia ini adalah majlis yang akan mengenalkan kita pada Allah. Mengajarkan kita adab. Kita lebih mengenal lagi halal haram. Mungkin sebelum kita hadir majlis ilmu, Kita menganggap itu pekerjaan yang mubah. Eh ternyata makruh atau ternyata haram juga. Karena belum tahu. Ya kan? Kita harus tahu itu. Dan tempat inilah yang akan memberi, tahu kita halal haram. Kemudian tempat ini juga yang akan membersihkan hati kita. Hati kita harus dihidupkan. Hati yang hidup itu ya hati yang akan dekat dengan Allah. Yang akan rindu pada kemuliaan. Rindu pada kebaikan. Mudah untuk melaksanakan ketaatan. Sebaliknya hati yang mati itu hati yang jauh dari Allah. Hati yang sulit untuk melakukan ketaatan. Hati yang penuh dengan kebusukan penyakit-penyakit hati. Untuk menghidupkannya adalah dengan hati majlis ilmu. Karena ilmu didapatkan di tempat-tempat seperti ini. Ya enggak? Seperti halnya tubuh, jasad. Butuh makanan, asupan makanan. Begitu juga dengan hati dan ruh. Butuh yang namanya asupan makanan. Kira-kira ya bu, pak. Tubuh ini manusia ya. Tidak dikasih makan berhari-hari. Apa yang terjadi? Mati. Begitu juga dengan hati. Sampai dikatakan ya para ulama sampai dikasih waktu. Kapan hati itu akan mati jika tidak diberi asupan ilmu. Tubuh ini kan kalau tidak dikasih makan, minum ya tiga hari ke depan ya akan mati. Begitu juga dengan hati. Makanya kalau hadir majlis ilmu ya itu sepekan sekali ya ini sebenarnya sangat kurang ya. Ada majlis hikam, ada majlis sabtu, ada majlis ahad. Dan majlis tidak hanya di sini. Banyak sekali di luar majlis-majlis mulia. Yang jelas kita tahu bahwa itu majlis mulia, majlis yang menjaga kehormatan. Majlis yang sanat keilmuannya jelas, yang akidannya jelas. Karena enggak semua majlis itu mohon maaf mulia ya. Sekarang itu sudah macam-macam, majlis sudah di rombak-rombak itu enggak ngikut salaf. Akhirnya ya mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah juga memberikan kemudahan bagi mereka untuk memuliakan majlis-majlis ilmu. Itu ya para orang kami. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang rindu dengan majlis-majlis ilmu. Baik pada hadirnya hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya kita tidak ingin membahas masalah ini. Ada pembahasan yang lain ingin kami bicarakan. Yaitu kita ini mempunyai karunia yang amat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang harus kita syukuri dan yang harus kita gunakan untuk hal-hal yang dididai oleh Allah SWT. Yaitu mulut untuk berbicara. Kita diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Dan mulut untuk berbicara. Ada saudara-saudari kita yang tidak diberikan oleh Allah mata untuk melihat. Ada yang tidak diberikan telinga untuk mendengar. Ada yang diberikan mata dan telinga untuk mendengar tapi tidak diberikan mulut untuk berbicara. Akan tapi wahai anda-anda yang diberi kekurangan oleh Allah ini kekurangan dunia saja. Tapi anda mulia nanti di akhirat tidak akan ada pertanggung jawaban. Akan selamat di akhirat. Kita ini loh. Kita ini yang diberikan kesempurnaan oleh Allah kita gunakan untuk apa. Mulut kita ini kita gunakan untuk apa. Ini karena musim sekarang ada sosial media, orang begitu mudah untuk mencaci, maki, menjelajakan orang. Makanya kita perlu untuk menyampaikan, kita mempertajam lagi pemahaman kita tentang bahaya lisan. Tentang bagaimana cara agar kita ini gunakan lisan untuk hal-hal yang baik. Sehingga Allah memberikan kita karunia ini benar-benar Allah ridhoi. Lidah kita ini kita gunakan untuk apa. Berapa banyak wikir yang kita sebut-sebut dalam sehari. Solawat, baca Quran. Apakah kita lebih banyak lidah kita kita gunakan untuk membicarakan orang. Ini perlu kita koreksi diri kita sendiri. Jangan nyuding orang lain. Tuh, tuh itu penggunjing tua. Nanti gitu. Hati-hati. Nanti suami istri saling nuding. Iya. Ini cocok tema ini nih. Istri saya suka cacimaki. Ya. Itu. Jadi lidah ini memang ciptaan Allah yang luar biasa. Lidah ini ciptaan Allah yang luar biasa. Sebab lidah mulut ini orang beriman. Mengucapkan syahadat. Sebab mulut juga orang bisa kufur. Barangkali dia mengucapkan hal-hal yang menjadikan dia keluar dari Islam. Iya. Sebab lidah ini orang bermusuhan. Sebab lidah ini orang sakit hati. Tersinggung. Sebab lidah ini orang saling membunuh. Sebab lidah ini orang saling. Bermusuhan. Putus laturahmi. Jadi lidah ini adalah perangkat tubuh yang bisa membawa kebaikan. Juga sekaligus bisa membawa kemudorotan. Ya. Hati-hati. Lidah. Makanya dikatakan lidah itu jismuhu sokir. Wajirmuhu kabir. Bentuknya kecil namun efek sampingnya itu besar. Dengan lidah orang bisa menghibah. Biasanya yang keluar dari lidah itu maksyatnya maksyat besar. Dosa-dosa besar. Ghibah. Dosa besar. Bohong dosa. Besar. Sumpah palsu dosa. Besar. Syahadat huzur. Dosa besar. Maksyat-maksyat yang keluar dari lidah itu biasanya dosa-dosa besar. Hati-hati makanya dengan lidah ini. Makanya selamatul insan fiyahifdil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dari dia menjaga lisannya. Ayo maka dari itu kita jangan sampai kita tidak bisa mengontrol lidah kita. Kita kok begitu latah mengatakan perkataan-perkataan kotor. Memang setiap orang itu mempunyai titik kelemahan. Nukto tu du'af. Titik kelemahan. Ada yang titik kelemahannya itu mohon maaf di matanya. Kalau melihat pemandangan-pemandangan yang haram, ajib itu kayaknya langsung sergep. Berarti titik kelemahannya di matanya. Ada juga yang masya Allah matanya itu terjaga. Tapi lidahnya itu, aduh kalau sudah kumpulan itu sudah ngantongi bahan gunjingan. Ada. Ada yang titik kelemahannya itu di telinganya. Maka dari itu kita harus tahu titik kelemahan kita di mana. Dan kita harus memperjuangkan itu. Kita harus lebih besar upaya kita untuk melawan hawa nafsu kita dari sisi kelemahan kita ini. Karena hawa nafsu kita itu akan mengontrol kita, mengendalikan kita dari titik kelemahan ini. Yang hawa nafsu tahu karena sudah ada sejak kita lahir. Kita lahir. Sayang aja ini nafsu musuh dalam selimut, enggak kelihatannya. Kalau kelihatan sih tak amparan gitu ya. Lama nafsu. Maka kita harus sadari kita mempunyai titik kelemahan. Yang biasa otomatis lidahnya itu mengucapkan kata-kata kotor. Maka ayo kita alihkan dengan berdikir, membaca Al-Quran. Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Makanya apa hikmahnya Bu Pak? Allah menciptakan dua telinga, tapi menciptakan satu mulut. Biar kita itu banyak mendengar. Bukan banyak berbicara. Berbicara. Kan gitu. Makanya lidah itu dilindungi, dipagar dengan dua. Pagar betis. Pagar ya. Gigi dan bibir. Tujuan yang antuk apa? Ini biar lidah itu enggak brutal. Biar takutlah mulutmu harimau, harimau-mu. Jadi bawa harimau ini. Mulutmu harimau, harimau-mu. Kalau kau enggak mau celaka, jagalah mulutmu. Kan gitu. Suami istri. Masya Allah padahal istrinya itu baik. Khidbahnya sangat benar. Layanannya kepada suaminya. Cuman ya itu tadi. Karena enggak bisa mengendalikan mulutnya itu. Kalau ngomong nyelakit akhirnya. Kebaikan-kebaikannya itu ya di mata suaminya. Hilang. Yang ada apa? Uh punya istri kok suka. Nyelakit yang gitu. Padahal sih Masya Allah. Makanya ini penting banget. Ada juga orang yang gara-gara lidahnya itu saling membunuh. Kita dapat cerita dari guru kami di Yaman. Syekh Salim. Ada orang di toko gitu kan. Di toko dua orang. Sahabat padahal sih. Itu saling bercanda lah. Saling ngomongin gitu kan. Ternyata ada yang bercandanya itu keterlaluan. Bawa-bawa nama istrinya. Nah orang Yaman itu bu. Nyebutkan nama istrinya aja itu sudah aib. Marah besar. Masya Allah. Ya orang Yaman menjaga kehormatan wanita itu luar biasa. Aib besar. Lah ini menyebutkan namanya dan didelak-lekan. Akhirnya apa? Akhirnya berakhir dengan saling tembak-tembak. Masya Allah. Guru kita itu kodi. Kodi itu yang menangani orang-orang yang bermasalah itu. Di suatu negara. Ajib. Hanya gara-gara bercanda dengan lidah ini sehingga saling bunuhan. Ya sekarang aja banyak ya di Indonesia. Orang saling cacimaki akhirnya luar biasa. Hantam-hantaman. Maka dari itu kita penting untuk menjaga lidah. Lidah kita ini. Nah sebenarnya fungsi mulut yang baik itu kan cuma dua. Ima berkata baik atau di diam. Diam. Makanya hadis Nabi. Beliau bersabda. Maka na yu'minu billahi wal yu'mil akhir. Walia kul khairan awliyas. Liasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka katakan yang baik atau diam. Berkata baik atau diam. Kenapa Nabi mengaitkan ini dengan beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena orang yang percaya kepada Allah tentu dia tahu bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu ada pengawasan dari Allah. Kita tahu bahwa setiap orang itu ada yang namanya malakul katabah. Inna alaikum la hafidin kiroman katibin. Malakul katabah. Yang dimaksud adalah roqib a'atid. Mereka yaf'aluna. Mereka mencatat apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah. Termasuk adalah ucapan-ucapannya. Maka tentu dia akan berusaha menjaga. Jangan sampai yang keluar adalah perkataan-perkataan kotor, buruk, dosa yang akan nanti menjadi beban di akhirat. Kemudian dikaitkan dengan iman, dengan hari akhir. Kenapa? Karena orang yang percaya hari akhir akan ada balasan. Sama. Dia juga akan menjaga. Akan takut. Takut bahwa perkataannya itu akan membuahkan dosa. Sehingga menjadi beban nanti di hari akhir. Kemudian falyakul khayron awliya smut. Maka katakanlah yang baik. Yang baik itu seperti apa sih? Al-imam syafi'i, imam namawi, al-imam ghozali, mensyarahi hadis ini. Bahwa falyakul khayron itu adalah perkataan yang jelas ada maslahatnya. Jelas ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Antara teman, sahabat saling menasehati ada manfaatnya? Tidak ada. Suami istri saling menasehati ada manfaatnya. Ramah ada manfaatnya. Misalkan ada yang jual beli kan ada promo gitu kan. Harus ada perkataan-perkataan menggiwarkan pembeli. Itu ada manfaatnya? Tidak. Ya tergantung niat dia berdagang untuk apa? Berdagangnya untuk membangun produk pesantren. Ya ketika mempromokan juga mendapatkan pahala. Kan gitu. Yang jelas ada kemaslahatannya. Yang ragu apa kata Imam Syafi'i tinggalkan. Jadi jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang sudah jelas ada manfaatnya maka katakan. Tapi jika ragu ada maslahatannya atau tidak maka tinggalkan. Termasuk nasihat Imam Syafi'i pada muridnya Robb ya. Bahwasannya beliau mengatakan hati-hati dengan bicaramu. Tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada maslahatnya untuk utukmu. Karena jika keluar satu kata dari mulutmu maka engkau tidak akan memiliki kata-kata itu sedangkan kata-kata itu yang akan memiliki engkau. Maksudnya apa? Orang kalau sudah keluar kalimat itu nanti sudah mana-mana. Awalnya kita bercanda masya Allah hal-hal yang baik. Tapi biasanya ujung-ujungnya itu nanti. Walaupun bercanda misalkan. Atau bahkan riba na'udzubillah min dhalik. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi berkata baik atau liasmud. Faliakul khairan aw liasmud. Atau berdiam. Nah ini yang paling selamat. Makanya menurut Dhul Misri. Dhul Nul Misri. Dia mengatakan bahwa. Adna naf'i as-somat as-salamah. Wa adna naf'i wa adna dorori al-kalam an-nadamah. Paling rendahnya manfaat yang akan didapatkan orang yang diem itu apa sih? Selamat. Ya tidak. Selamat. Belum nanti kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau kita diemnya karena menghindari dari perkataan yang haram ya dapat pahala. Kan gitu. Wa adna dorori al-kalam an-nadamah. Dan paling ringan-ringannya bahaya. Untuk orang yang berbicara itu apa? Nyesel. Aduh iya kenapa ya? Kok saya mengatakan perkataan-perkataan yang aduh gak ada masalahnya gitu kan? Ini kan juga akan nanti diperhitungkan kan gitu. Jadi Faliakul khairan aw liasmud berkata baik. Atau didiam. Kan ada yang mengatakan Jika berbicara tentang kebaikan maksudnya itu ibaratnya viddoh. Perak maksudnya adalah berharga. Berharga ada kebaikan, kemuliaan. Maka somtu min dahab. Maka diam dari mengatakan perkataan-perkataan yang haram adalah emas. Artinya apa? Lebih bagus, lebih besar pahalanya ketika kita apa? Diam, tidak berbicara hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini terlebih kita berada di zaman informasi. Informasi tanpa sekat dan ruang, ruang dan waktu. Tanpa sekat, ruang dan waktu. Artinya apa? Ketika ada kejadian di negara Arab, kita tahu di sini. Masya Allah sekarang sudah zaman modern. Kita bisa mendapatkan informasi dari manapun. Cuma bahayanya informasi terkadang kebenarannya itu kan sulit kita dapatkan. Karena diambil dari berbagai sumber ada orang yang menyebarkan informasi itu gak amanah orangnya. Sehingga menyebarkan informasi-informasi hoak atau informasi-informasi yang gak benar. Kan gitu. Maka zaman ini sebenarnya zaman fitnah. Dan hadis tadi itu adalah tips dari Rasulullah yang cocok dengan zaman sekarang. Faliakul khairan awliyas, lias semut. Jangan sampai hanya gara-gara informasi masuk, akhirnya kita langsung mengatakan fulan seperti ini, fulan seperti ini. Mending kalau perkataan baik. Kalau perkataan buruk, kan gitu. Perkataan baik saja kan bisa saja bohong. Atau perkataan buruk, ini bisa nanti diranah fitnah. Diranah ribah, kan gitu. Jadi sekarang itu luar biasa. Bagai pedang bermata dua, ada memang sisi positifnya. Kita bisa mudah untuk mendapatkan ilmu. Mudah untuk memperbesar perekonomian. Sekarang sudah banyak tokoh-tokoh online. Akan tapi di sisi lain, di sisi negatifnya juga banyak. Orang begitu mudah melanggar syariat, norma-norma, hukum syariat. Atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dulu kan komunikasi atau interaksi itu kan harus face to face. Ya harus bertemu kan gitu. Sekarang kan tinggal nge-klik langsung. Bisa ngobrol, bisa interaksi. Dulu itu kalau pengen membicarakan orang itu kan harus ketemu lawannya dulu. Ya biasanya nyari perkumpulan gitu kan. Baru tuh. Sekarang enggak. Walaupun di dalam kamar, ya masya Allah. Yang ditulis komentarnya komentar fitnah, komentar-komentar menggribah, komentar-komentar mencacimaki. Yang ajib lagi, ulama dicacimaki. Ustadz dicacimaki. Luar biasa. Hati-hati itu. Dan kita pun yang membaca itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi syarikul ribah. Jangan sampai kita juga termasuk dari mereka. Menarik. Ini ada kabar terbaru nih. Fulan ternyata seperti ini. Nerima disogok atau apa itu. Nah, kita juga bagian dari mereka. Makanya hati-hati. Walaupun kita pembaca fasif. Fasif leader. Tapi juga ternyata ada bahaya di situ. Kalau kita enggak menolak hati kita ketika ada berita-berita yang enggak benar. Berarti kita juga bagian dari mereka hati-hati. Makanya masuk grup apapun harus hati-hati. Kalau grup itu berbicara tentang cacimaki, adu doma, sudah tinggalkan. Cari grup-grupnya, banyak yang benar. Atau misalkan kita channel YouTube, cari ya. Subscribe yang channel-channelnya benar, yang jelas-jelas lah. Albajah TV kan gitu. Jangan cari channel-channel yang itu isinya luar biasa. Saling caci, saling salam. Luar biasa. Maka ayo kita hati-hati. Jangan sampai kemudahan-kemudahan teknologi ini menjadikan kita mudah bermaksud pada Allah SWT. Terutama adalah dengan lidah-lidah kita. Kita harus jaga lidah kita dari perkataan-perkataan kotor. Apalagi sekarang musim apa ya? Kemilu ya. Awas hati-hati. Yang dukung calon ini, cacimaki calon yang lainnya. Oh luar biasa. Hati-hati. Perkataan Anda hati-hati. Itu akan nanti ada pertanggung jawabannya di akhirat. Untuk apa sih mencacimaki pilihan lain? Itu malah justru akan mengotori, menjelek-jelekan calon Anda sendiri. Kan gitu lah. Pengikutnya aja suka cacimaki. Gimana pemimpinnya? Kan gitu. Gak ada manfaatnya cacimaki itu. Bahkan dakwah dengan bahasa kasar cacimaki pun. Itu. Lebih buruk. Mending mengkritik dengan bahasa halus. Daripada dakwah dengan bahasa yang kasarkan gitu. Jadi omongan-omongan kotor itu sebenarnya gak ada manfaatnya sama sekali. Cuma masalahnya sekarang itu sudah lata. Ini lidah Anda itu terbuat dari daging apa dari mesin sih? Mesin juga kan bisa dikontrol ya. Maka ayo kita bersama-sama. Kita latih lah. Udah kita alihkan saja dengan berfikir. Baca solawat. Ya komunikasi HP oke. Kita gunakan selain dengan kemanfaatannya saja kan gitu. Jangan gunakan untuk yang lain. Dan hati-hati juga ketika kita mengikuti media sosial. Jangan sampai kita mengikuti arus-arus yang gak benar. Baik. Nah yang lebih bahaya lagi. Ternyata dosa ribah di medsos itu lebih besar. Daripada dosa yang dulu mungkin belum ada medsos. Orang ribah di. Hanya beberapa orang saja kan ya. Tiga orang, dua orang gitu kan. Yang dengar juga cuma dua orang. Tapi sekarang itu sudah banyak fasilitas yang menyediakan apa? Menyediakan orang itu bisa diskusi ya. Banyak sekali fasilitas. Sehingga orang itu bisa tuh. Mengumbar kekurangan orang lain, aib orang lain disitu. Ya enggak? Dan ternyata apa? Ternyata yang mendengar itu kan enggak satu dua orang. Jutaan orang. Nah bayangkan ketika kita mengetik sesuatu. Isinya adalah cacimaki, gibah. Yang melihat berapa orang? Jutaan orang. Bayangin. Terlebih enggak hanya tulisan kan ada foto, video. Itu akan kekal nanti di media. Kalau enggak kita hapus. Menjadi dosa jariah. Ya tidak. Ayo kita perlu sadar sebenarnya. Kalau kita teliti-teliti lagi sebenarnya banyak sekali celah-celah yang kita itu akan terjumus pada perbuatan dosa-dosa besar. Dosa yang tidak akan hilang. Masya Allah. Baik. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Terakhir ya Bu. Nasihat. Untuk selamat di zaman akhir ini. Zaman fitnah ini. Pertama. Kita harus hadir majlis-majlis mulia ini. Suatu kewajiban. Kenapa? Karena biar kita itu tahu problematika, fitnah-fitnah zaman akhir. Dan kita pun tahu solusinya. Kenapa? Karena yang membaca problematika, fitnah-fitnah akhir zaman itu ulama. Dan ulama lah yang tahu solusinya. Kan gitu. Itu yang pertama. Biar kita dekat orang-orang soleh juga. Kemudian yang kedua adalah kita harus berbanyak minta ampun pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat. Dari lisan kita mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah. Yang diberikan oleh Allah. Kemudahan untuk beramal baik, keikhlasan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridui dan dicintai oleh bagian Nabi Muhammad SAW. Baik, kurang-kurangnya mohon maaf. Al-a'fumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.